Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan melakukan perawatan kepada tanaman tomat saya di polybag ini nanti akan kita pangkas daun-daunnya tanaman tomat perlu dipangkas supaya tetap produktif bagian yang bernilai dari tanaman tomat adalah buahnya jadi nutrisi yang diserap oleh tanaman harus lebih banyak digunakan untuk mendukung perkembangan buah ya karena pohon tomat ini sudah doyong sebaiknya kita beri acir terlebih dahulu ya supaya tidak robo saya memakai potongan bambu potongan bambu ini kita tancapkan saja saat penancapan usahakan agak menjauh dari pohon tomatnya ya lalu kita ambil tali pengikat untuk mengikat pohon tomat ke tiang acirnya usahakan saat mengikat jangan terlalu kencang supaya pertumbuhannya tidak terganggu ya kita beri rongga pada tali agar pohon tidak tercekik nanti ya nah kurang lebih seperti ini ya tanaman sudah berdiri tegak kita lanjutkan untuk pemangkasan daun pemangkasan bisa menggunakan gunting kita mulai pada bagian bawah dulu pemangkasan boleh dilakukan jika tanaman setidaknya memiliki tinggi 30 cm dan usahakan sebaiknya saat melakukan pemangkasan kita lakukan pada pagi hari dan cuaca panas supaya luka bekas pangkasan cepat mengering ya pemangkasan juga memperbaiki sirkulasi udara di sekitar tanaman sehingga membantu mengatur kelembapan udara dan mencegah serangan hama ataupun penyakit daun tomat yang daunnya terlalu rimbun biasanya memiliki buah yang kecil ya dan untuk tunas-tunas air kita bersihkan seperti ini ya agar nutrisi yang diserap oleh tanaman bisa langsung ke buahnya membantu pertumbuhan buah supaya buah bisa maksimal nantinya ya kita pangkas sampai ke cabang utamanya yang menyerupai huruf Y ini ya nah seperti ini ya teman-teman kita kumpulkan sisa-sisa daun yang habis kita pangkas untuk kita buang jauh-jauh ya untuk media tanamnya saya menggunakan tanah, kompos, sekam bakar, juga sekam mentah dengan perbandingan 2-1-1-1 untuk ukuran polybag sebaiknya menggunakan ukuran 40 ya supaya maksimal untuk pertumbuhannya seperti ini ya kurang lebih selain melakukan penyiraman setiap hari 5 atau 6 hari sekali saya akan memberi pupuk ya untuk pupuk sendiri saya menggunakan NPK 16-16-16 dan nanti juga ada pupuk karate plus boroni ya untuk takaran setiap 1 sendok makan saya larutkan ke dalam kurang lebih 8 liter air biasa NPK sendiri mudah larut ya ke dalam air nah kita larutkan seperti ini ya nanti akan kita aduk dan ini ada juga pupuk karate plus boroni pupuk ini bisa didapat di online shop ya sudah banyak yang jual dan untuk takarannya sama ya 1 sendok pupuk karate plus boroni kita campur ke dalam kurang lebih 8 liter air kita jadikan 1 dengan pupuk NPK tadi jadi 1 sendok pupuk NPK dan 1 sendok pupuk karate plus boroni kita campur ke dalam 8 liter air NPK 16-16 sendiri mempunyai banyak manfaat ya untuk tanaman diantaranya mempercepat pertumbuhan tunas pada tanaman memperkecil kemungkinan tanaman mengalami kerontokan bunga dan juga buah dan karate plus boroni mengandung kalsium kalsium sendiri memiliki peranan penting dalam menjaga kualitas buah ya menjaga busuk pada buah untuk dosis penciraman saya berikan 2 gelas untuk 1 polybag saya lakukan pemupukan seperti ini setiap 5 atau 6 hari sekali ya teman-teman sekian dari saya jika ada salah kata saya mohon maaf sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati